Begitu powerfulnya orang ini, katanya tingkat kepuasannya 80% bagi kodarisme, kemudian mendapatkan kemenangan dua kali di Solo, satu kali di DKI, dua kali di Indonesia atau pemilihan presiden, tapi di akhir masa pemerintahannya seperti kata Time Magazine, from New Hope to Mulyono jadi dari awal 2014 dianggap sebagai harapan baru bagi Indonesia tapi sekarang berakhir dengan ejekan atau bulian dipanggil Raja Jawa oleh anak buahnya sendiri dan kemudian dipanggil dengan nama kecilnya Mulyono oleh banyak pihak bagi Prabowo, kalau ingin dihormati oleh rakyat sampai akhir masa jabatannya jangan lupa memimpinlah secara sidik, lurus, secara amanah bisa dipercaya secara fatona, cerdas, dan tablik menyampaikan apa yang harus disampaikan jadi tidak menutup-nutupi kegagalan tidak menutup-nutupi hal yang busuk dan kemudian tidak berusaha memake up pemerintahannya ini tidak ada kaitannya dengan sentimen atau tidak tapi ini adalah bagaimana menegakkan hukum sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya bagaimana kalau ternyata tidak ada kesalahan ya kalau tidak ada salah ya jangan diadili hanya orang yang melakukan kejahatan yang harus diadili kalau tidak ada ya tidak boleh selamat menikmati selamat menikmati saya mendengar sendiri dari ring satu istana yang membantu Presiden Jogos sampai sekarang yang ya mereka ini nggak mungkin saya buka ya Bro Firman ya Mereka khawatir Presiden pertama di Indonesia ini yang masuk penjara itu adalah Presiden Joko Widodo dan saya juga Bro Cheng mohon di kritisi ya saya mendengar ada konsensus tidak tertulis di negara ini bahwa seolah-olah Presiden dan Wakil Presiden itu kebal hukum mereka pada saat menjabat nah ini Mbak Bibi juga tolong ya ini sangat menarik ini isu ini pada saat menjabat dan saat tidak menjabat mereka tidak bisa disentuh oleh hukum mereka dilindungi oleh hukum tidak tertulis padahal kalau kita lihat konstitusi kan jelas tidak ada sesuatu orang pun yang kebal hukum semua warga negara baik Presiden baik siapapun profesi di paling bawah itu bersamaan keluan dalam hukum dan pemintahan nah berarti tidak ada kekebalan hukum kepada Presiden Wakil Presiden dan mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden Assalamualaikum Wr. Wb Sobat R.H. sekalian jumpa lagi kita di channel yang keren ini keren jadas ya Sobat R.H. sekalian ini ada berita yang ngeri-ngeri sedap ya beredar kabar istana ketar-ketir Jokowi jadi Presiden pertama yang masuk penjara ini menarik ya untuk kita bahas karena begitu powerfulnya orang ini katanya tingkat kepuasannya 80% ya bagi kodarisme kemudian mendapatkan kemenangan dua kali di Solo, satu kali di DKI, dua kali di Indonesia atau pemilihan Presiden tapi di akhir masa pemerintahannya seperti kata Time Magazine from New Hope to Mulyono jadi dari awal 2014 dianggap sebagai harapan baru bagi Indonesia tapi sekarang berakhir dengan ejekan atau bulian dipanggil Raja Jawa oleh anak buahnya sendiri dan kemudian dipanggil dengan nama kecilnya Mulyono oleh banyak pihak dan ini refleksi Sobat Dera sekalian refleksi untuk melihat bagaimana bahwa yang namanya kepemimpinan itu tidak bisa lepas dari pendapat jenuin masyarakat walaupun berusaha di apa istilahnya ya walaupun akhirnya walaupun bisa direkayasa dengan seolah-olah ada tingkat kepercayaan yang luar biasa tetapi delas tetap tidak bisa dibohongi ya keinginan dan kehendak masyarakat tersebut atau pendapat masyarakat tentang Mulyono atau tentang Jokowi atau tentang Raja Jawa itu ya jadi sahabat-sahabat sekalian ini hal yang menarik sebagai bahan refleksi bagi kita semua agar melaksanakan kekuasaan itu secara amanah nah persoalannya adalah ketika ada bau nepotisme ketika kemudian ada bau relawan yang memanfaatkan jabatan untuk kemenangan dan lain sebagainya atau ada kelompok-kelompok relawan yang mengambil manfaat dari kemenangan atau dari kekuasaan Jokowi maka sesungguhnya kekuasaan itu tidak dimanfaatkan tidak digunakan untuk kepentingan rakyat banyak inilah yang menjadi persoalan begitu sobat RHA sekalian ya ini pembelajaran bagi kita semua bagi Prabowo kalau ingin dihormati oleh rakyat sampai akhir masa jabatannya jangan lupa memimpinlah secara sidik lurus secara amanah bisa dipercaya secara fatona cerdas dan tablik menyampaikan apa yang harus disampaikan jadi tidak menutup-nutupi kegagalan tidak menutup-nutupi hal yang busuk gitu ya dan kemudian tidak berusaha memake up pemerintahannya pemerintahan dijalankan dengan amanah dan disampaikan dengan amanah pula apa yang terjadi saya juga bikin the polling sobat RHA sekalian sekedar ingin tahu saja soal yang terkait dengan tanggapan masyarakat apakah setuju kalau Jokowi diadili setelah lengser ya sudah 1400 yang voting yang setuju 96% yang tidak setuju 4% kita bacakan apa yang ada sehingga istana kemudian merasa ketar ketir ketar ketir rmol.id beredar kabar istana ketar ketir Jokowi jadi presiden pertama yang masuk penjara Republik Merdeka kondisi pemerintahan presiden Jokowi yang diduga sudah tidak baik-baik saja terungkap ke publik adalah sebuah video berdurasi kurang dari semenit dan viral di media sosial Instagram dalam beberapa hari ini yang mengungkap hal tersebut video tersebut diunggah akun didin underscore Dharma dengan judul ring satu khawatir Jokowi presiden pertama yang dipenjara pada selasa kemarin isi video tersebut menayangkan pernyataan pengamat dan praktis hukum Johan Silalahi dalam sebuah forum diskusi bersama sejumlah pakar hukum tata negara Direktur Negarawan Senter itu menyampaikan informasi yang dia peroleh mengenai kondisi di istana saat ini terutama kaitannya dengan Presiden Jokowi saya mendengar sendiri dari satu istana yang membantu Presiden Jokowi sampai sekarang mereka sampai bilang mereka khawatir presiden pertama di Indonesia yang masuk penjara adalah Presiden Jokowi Dodo ujar Johan dikutipkan terberita politik dan ekonomi RMOL akan tetapi dia juga mendapat informasi adanya kesepakatan bersama dalam upaya menghindari penegakan hukum terhadap Jokowi saya mendengar ada konsensus tidak tertulis di negara ini bahwa seolah-olah Presiden dan Wakil Presiden itu kebal hukum ucap Johan pada saat menjabat dan saat tidak menjabat mereka tidak bisa disentuh oleh hukum mereka dilindungi oleh hukum itu tidak tertulis sambungnya namun dirinya memandang kalaupun ada konsensus antara pihak-pihak tertentu untuk melindungi Jokowi dari penegakan hukum maka hal tersebut sama saja mengkhianati konstitusi padahal kalau kita lihat konstitusi kan jelas tidak ada satu orang pun yang punya yang kebal hukum di negara ini semua warga negara baik Presiden atau siapapun di profesi paling bawah itu sama di mata hukum dan pemerintahan tuturnya berarti tidak ada kekebalan hukum kepada Presiden Wakil Presiden juga mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden tegas Johan ya tadi videonya pun kita sudah dengarkan ya soal dari sekalian ini pastinya ngeri-ngeri sedap ya karena memang banyak komponen masyarakat yang menginginkan agar Presiden Jokowi diadili ini polling kita sudah 2200 yang nonton yang setuju Jokowi diadili 96% yang tidak setuju cuma 4% saja oke coba kita lihat alasan setujunya ya bilang sangat setuju Mulyono harus diadili banyak pelanggaran setuju adilin Jokowi Dodo setuju adilin seperti Presiden Taiwan pada tahun 2004 bisakah sebelum berakhir masa jabatannya atau saat laporan pertanggung jawabannya harus disaksikan seluruh Indonesia ya jadi tidak ada laporan pertanggung jawaban Presiden ya yang ada adalah sekedar pidato akhir jabatan mungkin ada dalam rangkah sudah selesai tidak ada lagi karena pidato itu ya Agustus kemarin ya tidak ada pidato pertanggung jawaban kita harus lakukan itu jika tidak akan datang rezim baru yang berlaku sewenang-wenang terhadap masyarakat apalagi jika masyarakat tidak berontak akan ada penindasan yang merugikan rakyat itu harus diutamakan harus diadili dan dimiskinkan karena begitu banyak uang negara dipakai untuk kepentingan kroni dan keluarga termasuk partai yang mengusungnya PDIP sejarah pasti akan menemukan jalannya sendiri hukum tabur tuai itu nyata buat apa mau diadili sudah bukan Presiden waktu yang lalulah waktu yang lalulah diadili ada yang bilang begitu setuju bahkan kalau bisa sebelum lengser harus diadili ada yang bilang begitu gas warisan Mulyono adalah utang negara membengkak akibat ambisinya buat IKN gak ada kerjaan cari kerja lah biar gak nyinyir terus ini dania danindra ya anda yang pasti yang gak jelas ini ya jangan hanya Jokowi semua yang menjadi bagian dan rezim kalau bisa ya oligarkinya juga lah itu menurut menurut saya maaf kalau salah benar ya tapi makin banyak yang diadili ya makin sulit banget katakan yang benar walaupun pahit karena kerusakannya sampai 190 tahun emangnya diadili tentang apa coba sebutkan jadi jelas konten anda nah ini gak jelas ini ya jadi sobat dan sekalian ya potensi untuk Presiden diadili adalah satu menyangkut dugaan KKN baik diri maupun keluarganya nah itu kan sudah dilaporkan ke KPK ya termasuk gratifikasi termasuk trading in influence keterlibatan dengan kelompok-kelompok bisnis dan lain sebagainya sesatu yang kedua dugaan pelanggaran hak azazi manusia baik baik commission melakukannya sendiri atau by omission yaitu pembiaran seperti dalam kasus KM50 dua hal itu yang kemudian punya potensi Presiden Joko Widodo diadili ya kalau kita bicara tentang pelanggaran HAM ya banyaklah memenjarakan aktivis-aktivis kemudian kalau kita bicara lagi tentang ngobok partai-partai politik melakukan konspirasi dan lain sebagainya dan lain sebagainya jadi banyak hal yang bisa dituduhkan dan ditudingkan kepada Presiden Jokowi apalagi dia mengatakan bahwa yang namanya partai politik itu dia tahu semua informasinya dan lain kemana arahnya dan lain sebagainya dengan dengan bangganya dia mengatakan itu ya begitulah bunyinya ini tidak ada kaitannya dengan sentimen atau tidak tapi ini adalah bagaimana menegakkan hukum sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya bagaimana kalau ternyata tidak ada kesalahan ya kalau tidak ada salahnya jangan diadili hanya orang yang melakukan kejahatan yang harus diadili kalau tidak ada ya tidak boleh tetapi tidak boleh juga ada sebuah kekuatan yang kemudian berusaha melindungi dan kemudian tidak boleh menegakkan hukum dengan alasan dia adalah mantan Presiden kalau begitu Presiden selanjutnya akan semena-mena dan kemudian tidak bisa diadili ini juga warning bagi Presiden Prabowo Subianto jangan merasa dirinya kuat karena yang kuat dan berdaulat itu rakyat Indonesia cuma rakyat diam itu karena dia mungkin takut tapi begitu dia menemukan momentum untuk bersatu maka tidak ada lagi yang bisa menghalanginya untuk kemudian apa istilahnya untuk bersama-sama menumbangkan rezim yang zalim baik dengan cara menumbangkannya dari pemerintahan maupun mengadilinya ketika tidak lagi berkuasa begitu Sobat Eras kalian ya jadi kita ambil hikmahnya bukan kita ambil horornya itu menunjukkan bahwa penegakan hukum di negara tersebut berjalan dengan baik begitu Sobat Eras kalian jadi Sobat semuanya ini menjadi pembelajaran bagi kita semua bagi Presiden Prabowo kalau Anda ingin dicintai rakyat maka bekerjalah untuk rakyat Presiden Jokowi dengan telanjang mata telanjang itu tidak bekerja untuk rakyat tetapi bekerja untuk dinasti keluarganya dan oligarkinya tanda-tandanya adalah menjadikan anak menantunya sebagai pejabat publik menjadi pentolan partai politik dan memelihara para bazar serta para relawan yang terus menerus dipelihara organisasinya bahkan diberi jabatan padahal Sobat Eras kalian tidak boleh menggunakan nama Presiden untuk nama organisasi karena rawan penyalahgunaan jabatan ini enggak ini nama Jokowi dipakai dengan secara murah kemana-mana oleh para organisasi yang jelas-jelas tidak boleh menggunakan nama seorang Presiden karena akan ada konflik of interest akan ada penyalahgunaan kewenangan akan ada penyalahgunaan jabatan begitu Sobat Eras kalian ya tidak harus menunggu Prabowo Gibran kala untuk mengadili Jokowi asal masyarakat kompak dan menginginkan pengadilan tersebut insyaallah akan diadili bahkan Gibran pun tak akan terlepas dari pengadilan impeachment seandainya Prabowo menginginkan itu dan rakyat membackupnya atau sebaliknya rakyat menginginkan itu dan Prabowo membiarkannya menggelinding sebagai sebuah jalan sejarah sekali lagi ini pembelajaran bagi siapa saja yang berkuasa jangan sombong jangan mentang-mentang berkuasa jalankan kekuasaan dengan amanah dan ingatlah bahwa kekuasaan tersebut bukan kenikmatan tapi sebuah bara api yang harus dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat jadi kalau anda berkuasa dan anda kemudian merasa bergembira bersenang-senang seolah-olah kekuasaan tersebut adalah nikmat rahmat berkah dan lain sebagainya anda salah kekuasaan itu adalah bara api yang akan memunculkan dosa besar kalau anda tidak amanah apalagi selain tidak amanah anda korupsi pula wah tambah besar dosanya saya tahu anda mungkin tidak takut hai para pejabat tapi ingatlah pengadilan itu akan datang baik di dunia maupun di akhirat siapa menambur angin pastilah akan menuai badai sooner or later cepat atau lambat dan rasanya tidak mungkin itu tidak ada pembalasannya baik pada kehidupan ini maupun kehidupan setelah kematian ya karena kalau tidak negara ini atau kehidupan ini zalim sekali kalau seandainya tidak ada pembalasan terhadap dosa-dosa atau kejahatan yang kita perbuat apalagi oleh pejabat publik yang seharusnya amanah dan berbuat baik bagi rakyat atau masyarakat atau warga negaranya itu saja semoga bermanfaat sobat-sobat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh keren cadas cia selamat menikmati selamat menikmati